Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para Nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nasaret. Kata Nathanael kepadanya, Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Kata Filipus kepadanya, Mari dan lihatlah. Melihat Nathanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepada Yesus, Bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon arah. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon arah, maka engkau percaya. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau lihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, Dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Mari dan lihatlah. Para suster, bapak ibu, saudara-saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Mari dan lihatlah adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Filipus, Yang sudah mengenal Yesus, Kepada Nathanael yang belum mengenal Yesus. Ajakkan Filipus untuk Nathanael bertemu dengan Yesus, Memiliki makna bahwa hidup dengan punya rahmat itu baik, Tetapi jauh lebih baik kalau kita menjadi perantara rahmat Tuhan untuk orang. Kita semua ingin dirahmati, Dan saya rasa itulah mengapa kita perlu banyak berdoa. Ikut Misha, Memelihara hidup rohani, Supaya kita penuh rahmat. Maria penuh rahmat, Karena ia hidup dengan selalu membuka hati kepada Tuhan, Dan membiarkan Tuhan menjadikan apa yang Tuhan kandaki. Hidup penuh rahmat, Sama dengan hidup yang diselimuti dan dimahkotai surga, Seperti yang kita dengar dalam kotak kemarin di Gua Maria. Yang paling susah dalam hidup adalah ketika kita mau beruntung, Tapi kita lupa dengan orang lain. Ketika kita ingin punya rahmat, Tapi kita lupa dengan orang lain. Dan itu sangat manusiawi. Tetapi dengan percaya kepada Tuhan, Mungkin juga kita perlu berpikir tentang demand for other. Menjadi orang atau pribadi yang berguna untuk orang. Filipus telah berjasa untuk mengantar Nathanael mengenal Yesus, Dan itulah yang membuat Nathanael atau Bartolomeus yang kita pestakan hari ini, Mengenal Yesus. Dia sebelumnya meragukan Yesus, Karena dia berpikir dan seperti pemikiran orang Israel pada waktu itu, Dari kampung Nasaret tidak mungkin akan ada seorang Nabi dan orang hebat. Maka ketika dia mendengar berita dari Filipus, Bahwa ini orang Nasaret, Lalu dia mengatakan, Adakah sesuatu yang baik datang dari Nasaret? Keraguannya dijawab dengan membawa dia bertemu dengan Yesus, Dan begitu bertemu Yesus yang lebih dahulu menyapa dia. Sebelum engkau datang ke sini, Aku sudah melihat engkau di bawah pohon arah. Dia kaget. Artinya Bapak Ibu, Kalau mau menjadi pengikut Kristus, Jangan dengar kata orang, Opini publik, Atau belajar di medsos. Kalau mau mengenal siapa itu Yesus untuk kita, Dan mungkin juga Yesus akan menyapa kita, Seperti menyapa Nathanael atau Bartolomeus, Datanglah bertemu dengan Yesus dalam Misa. Karena kita tidak punya kesempatan dan media lain untuk berjumpa dengan Yesus, Kecuali Misa. Jadi, Misa itu saat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Kata Romo Sintus waktu menjelaskan liturgi, Dalam Misa, Mulai ketika kita memasuki liturgi sabda, Kita diberi kesempatan untuk kita mendengar Tuhan berbicara lewat sabda. Memasuki liturgi ekaristi, Tuhan mendengar kita berbicara lewat doa-doa kita. Jadi, Misa itu kesempatan kita berdialog dengan Tuhan. Kita dengar Tuhan, Tuhan dengar kita. Di tempat kerja tidak ada itu. Karena kita fokus pada pekerjaan. Jadi, dalam Misa lah kesempatan terbaik, Kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kalau betul kita datang dengan hati yang tulus. Ketika selesai Misa, kita diutus. Artinya apa? Misa memberikan kita rahmat. Dan itulah yang kita bawa sebagai oleh-oleh untuk orang. Berbagi rahmat dan berkat yang kita terima dalam Misa. Untuk itulah kita datang. Mungkin, Konkretnya begini. Kita yang sudah mencintai Misa harian, Karena merasakan apa artinya Misa harian untuk hidup dan keluarga. Itu yang diseringkan dan dibagikan kepada orang. Ayo, coba ke Misa. Lihat saja kami. Kami juga menemukan hidup sepertimu. Tapi dengan ikut Misa, kami jadi begini misalnya. Itulah yang dimaksud dengan hidup dengan menjadi perantara rahmat. Membawa rahmat Tuhan kepada orang. Membawa Tuhan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan itu juga lah yang kemudian dilakukan oleh Nathanael ketika dia sudah bertemu dengan Yesus. Ia lalu menjadi rasul yang kemudian banyak mewartakan kebenaran tentang Yesus. Terutama di Armenia. Jadi orang di Armenia lalu menganggap dia sebagai seorang rasul hebat. Hidup untuk menerima berkat dan rahmat dan hidup untuk menjadi berkat dan rahmat untuk orang. Dalam bacaan pertama kita juga mendengar cerita tentang penglihatan Yohanes yang berjumpa dengan malekat. Di bagian akhir Injil, Yesus bilang apa kepada Nathanael? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malekat-malekat arah turun naik kepada anak manusia. Dan dalam bacaan pertama itu dibuktikan dengan penglihatan Yohanes. Di mana ada malekat datang memberitahukan tentang sebuah kenyataan yang dinamakan surga. Dan dalam hidup di mana kita melihat malekat itu datang menyapa kita. Turun naik menghubungkan kita. Waktu rekoleksi Mesdinar dan waktu pelantikan Mesdinar. Saya katakan kepada kita, Mesdinar adalah simbol kehadiran malekat. Malekat yang selalu turun naik menghubungkan kita dan doa kita di altar ini dengan surga. Maka kenapa saya bilang, Misha itu perjamuan surga? Karena kita merayakan bersama malekat Tuhan. Nanti Bapak Ibu di privasi, di bagian akhir kan ada seruan. Bersama para malekat dan para kudus kami memuji dan memuliakan dikau dengan bernyanyi kudus-kudus-kudus. Jadi kita itu merayakannya dengan malekat dan orang kudus. Kita tidak bisa ketemu mereka di kantor, di tempat kerja, di toko, atau di mana-mana. Kecuali dalam Misha. Jadi kalau mau hidup dalam surga, lagi-lagi teruslah mencintai Misha. Yang penting percaya. Kalau tidak juga tidak ada gunanya dan sama saja. Hidup untuk menerima rahmat dan hidup untuk membagi rahmat. Mungkin itulah kata kunci yang dapat kita maknai dari dua cerita dalam bacaan pertama dan Injil. Dan juga yang perlu kita maknai dari santu Bartolomis Rasul. Akhirnya Bapak Ibu, kalau yang mencintai sepak bola, di saat-saat terakhir ini yang paling heboh adalah cerita tentang Inter Miami, klub di mana Messi berada. Dalam tempoh 29 hari, dia sudah mengubah Inter Miami menjadi sebuah klub yang disegani. Mendapatkan satu trofi. Tadi saya nonton mereka semifinal lagi untuk satu piala yang lain lagi di Amerika. Dan melawan tim yang menjadi peringkat satu di sana. Selama ini Inter Miami itu peringkat ke-15. Jadi dari segi kualitas, mereka harusnya kalah. Tapi dengan kehadiran Messi, mereka tadi menang. Dan cara menangnya juga sangat-sangat. Orang lalu mengomentari bahwa Messi itu malekat sepak bola. Kenapa? Sampai menit ke-78, mereka sudah tertinggal 2-0. Setelah itu, dapat tendangan bebas satu dari sudut. Messi yang mengeksekusi, lalu bola itu persis di kepalanya pemain depan. Gol 1-2. Ketika sudah memasuki menit ke-90, lagi-lagi Messi bawa bola dari tengah, dan lagi umpan ke pemain depan. Gol lagi. Jadi dua asis yang kemudian membuat posisi 2-2. Lalu perpanjangan waktu. Saat perpanjangan waktu, dia memberikan instruksi beberapa pemain yang baru masuk. Mereka ikuti instruksinya, lalu kemudian mereka balik 3-2. Selanjutnya 3-3 dan adu penalti lagi. Nah, beberapa pemain yang mencetak gol ini mengaku bahwa Messi lah yang membuat mereka bisa bergerak tepat di lapangan. Karena Messi selalu mengatur, kamu mesti begini, lari dengan begini, posisinya agak begini. Dan mereka mengakui itu. Dan pemain-pemain Inter Miami yang sebelumnya menjadi lumbung gol di Amerika dengan kehadiran Messi, lalu kemudian menjadi tim yang produktif. Nah, ketika dibawancarai oleh salah satu wartawan tentang apa yang Messi lakukan, dia bilang apa? Sebenarnya, saya tidak ingin menjadi pemain, saya tidak ingin menjadi pemain terbaik dalam sepak bola. Saya hanya ingin menjadi orang baik dalam sepak bola. Artinya, dia ingin supaya kehadirannya membuat orang lain bersemangat untuk mencintai dan bermain sepak bola. Dan memang, ia telah hidup untuk membuat banyak orang sukses. Jadi, orang-orang yang tidak terkenal selama ini di Inter Miami dengan kehadiran dia, lalu kemudian jadi naik daun dan jadi bintang. Dan untuk dia, inilah kebahagiaan ketika dia melakukan sesuatu yang berguna untuk orang memiliki kesuksesan dalam hidup. Saya rasa inilah manusia hebat ketika kita hidup untuk membuat orang lain sukses, untuk membuat orang lain menemukan apa yang berharga dalam hidup, untuk membuat orang lain menemukan rahmat seperti yang kita terima dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.